JASTIP Aturan larangan JASTIP atau JASATITIP yang marak dilakukan melalui pemesan via online mulai diterapkan oleh kantor Direktorat Bia dan Cukai Juanda. Sejumlah barang yang terindikasi sebagai barang JASTIP sudah diamankan. Sejak dilakukan penindakan pada bulan September lalu, sudah ada puluhan barang dari JASTIP yang diamankan. Mulai dari handphone, minuman, pakaian serta sejumlah barang JASTIP lainnya yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah barang ini diamankan karena berdasarkan nilainya seharusnya barang ini terkena biaya masuk. Namun oleh pelaku, berusaha disembunyikan agar bebas dari biaya sehingga bisa meraup keuntungan yang besar. Karena berdasarkan aturan bagi pelaku JASTIP, sebenarnya pemerintah telah memberikan batasan nilai barang yang boleh dibawa, yakni maksimal sebesar 500 dolar Amerika Serikat atau setara 7 juta rupiah. Sehingga jika melebih dari total itu, maka harus dikenakan bea masuk dan pajak impor lainnya. Dalam praktiknya, untuk mengelabui petugas, pelaku JASTIP terkadang melakukan tindakan splitting, yakni dengan membagi barang belanjaan di satu rombongan agar tak menembus batas nilai pembebasan yang mencapai 500 dolar Amerika Serikat per penumpang. Ini rata-rata mereka tidak men-deklare, lalu tidak men-deklare. Mungkin tidak men-deklare, ya mohon maaf. Mungkin dia tidak akan dapat yang haknya yang dua itu. Tapi kalau dia sudah men-deklare, Pak saya ada, kan setiap penumpang dari rumah negeri wajib mengisi customer care. Dia isi saja. Kalau kira-kira emang barangnya tadi yang dia bawa, barang barunya, selain barang pribadi tadi, bisa jadi souvenir misalnya yang oleh-oleh. Ya boleh, ini masuk juga. Kalau lebih dari 500, dia berikan saja. Ya, ditambahkan di situ, Pak lebih nih. Nanti baru dia dihitung. Pada petugas dihitung berapa biar maksudnya. Masa jalan-jalan keluarga ini bisa. Barang-barang sitaan dari pelaku Jastip ini, nantinya jika yang bersangkutan tidak bisa melengkapi ketentuan, maka akan disita oleh negara untuk dimusnahkan. Dari Sidoarjo, Al-Ansori, melaporkan.